Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mekanik serabutan kali ini saya akan membahas masalah penggantian busing bucket ya kalau nggak tahu bucket keruk keruk eksapator atau beku itu ya Oke terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel saya bagi yang belum silakan di subscribe Hai jangan lupa di-like di-comment dan bila bermanfaat jangan lupa di-share Oke dilanjut saja nah ini bentuknya busingnya udah kayak gini saudara-saudara ini busing apa coba nih udah nggak bunter nih udah jadi kak menduan dioprek-oprek karuan nih busingnya udah kemakan semua ini yang bagus aja udah jelek apalagi yang jelek tambah jelek berarti ini proses pengkelepasannya di blender sama omnya itu nah ini di blender muka masalahnya kalau nggak dipotong tuh susah kalau masang masih ini lumayan lah masih lumayan enak nih ini udah parah semua nih nih lingha ini ngapa mas namanya tengah mas ya Oh ya ini lihatnya Hai busingnya nih lihat lubangnya udah nggak bunter nih udah oval nih kayak telur nih tuh ini bucketnya ini ini bucket atau bahasanya kalau nggak tahu ya keruk itulah ini lubangnya udah kayak gitu ya ini yang ini bunder yang sebelah sana ya tuh lah lubangnya udah kayak gitu udah purane ini eksafator Kobelko 130 ya tuh Kobelko 130 ya ini rencananya bucketnya mau dilebarin di lebarin sini ini ini rencana ini kesini kira-kira 5 atau 10 cm karena ini kerjanya itu ringan ini buat loading aja buat muat tanah muat pasir ya tapi ini bener-bener udah parah bener-bener nggak kerumat ini enggak kerumat banget lubangnya kayak gini ini dirasakan aja nih ini baru dituduk itu metumat itu kalau nggak dipotong ya Allah nggak jauh balik nggak kena-kena itu sampai besok pagi paling baru kena-kena itu lu mpc itu ini ya ini itu bapak repairnya itu bapak repair spesialis repair repair mungkin itu untuk teman-teman di area pangkalan bun sampai kalteng pokoknya itu kalau mau ada reparasi bucket atau alat berat silahkan bisa hubungi nanti nomor dibawah ya nanti tak kasih nomor di deskripsi Hai yang pasti memuaskan dan tidak mengecewakan kalau harga bisa dinego oke ya kalau nggak percaya silahkan tanya aja yang telah memakai jasa kami kenapa mas oh grisnya panas katanya kena api ya panas ya Nah ini pennya juga baru ya ini 1234 4 pernya baru kukunya baru adaptornya dua baru nih 12 nih ini baru semua nih nih ini isinya apa ini juga tak bukai eh bentar tak bukai apa isinya juga nah yang ini batiknya kotor ini ini busingnya ini busingnya kan busingnya baru semua ini baut kuku itu buat kuku aja tersebut nah ini 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 aja seternya itu gini nah ini terus dikasih baut sini masuk sini ya ini nanti pengerjaannya pengerjaannya rencana mau dipopok aja nah ini nah ini ini nanti dibesarkan terus dipopok dipasang terus Hai nah ini pasang sini terus dipopok sebelah-belahnya pasang sini nah itu yang besar itu dipopok nanti pakai elas ya gini posisinya nah ini yang ini ini nanti dipopok pakai elas kasih pengerjaannya gitu proses pengerjaannya Oke ya tuh alatnya Hai alatnya sih masih lumayan sebenarnya ini alatnya itu kerjanya ringan cuman loading aja kok loading tanah makanya paketnya rencana akan dibesarkan dikit biar enggak terlalu banyak bergerak lah ibaratnya biasanya lima paket jadi empat paket itu lah Oke mungkin begitu saja terima kasih jangan lupa jaga kesehatan selalu pakai masker cuci tangan ya Hai terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh